Vulva-nya memerah atau alat kelaminnya apemnya itu memerah apemnya memerah terus seperti apa ya metutuk metutuk ya apa ya bahasa metutuk ya seperti apem lah jadi kayak mengembang memerah metutuk terus kalau kita pegang hangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Nanang Haryanto di RB Farm Channel kemarin kita sudah membahas tentang braiding mengupas tuntas bagaimana trik-trik dalam usaha braiding atau beternak kambing sekarang saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam usaha braiding dalam video kali ini saya akan membahas permasalahan yang timbul dari indukan dimana kalau permasalahan dari indukan, penjantan, dan anakan ini kita bahas semua maka videonya akan sangat panjang makanya untuk video kali ini video part 1 ini saya akan membahas permasalahan yang timbul dari indukan yang akan kita budidayakan oke kita mulai permasalahan yang ada pada pada indukan ini yang pertama yaitu permasalahan pada pemilihan induk jadi pemilihan indukan ini kita yang pertama itu harus teliti indukan itu tadi harus sehat badannya badannya segar badannya itu tidak sakit terus permasalahan susu nah susu ini juga ini sangat vital karena susu ini sumber dari pakan untuk anakan atau minum untuk anakan yang pertama kali yaitu cempe itu tadi jadi anakan-anakan ini sangat bergantung sekali dengan susu ibu atau susu indukan jadi pemilihan indukan yang kualitas susunya bagus ini sangat disarankan jangan sampai kita memilih indukan yang asal saja terutama indukan-indukan yang terkena mastitis yaitu susu tidak bisa keluar dari puting susunya karena tersumbat oleh nanah atau darah yang menggumpal di dalam kantong susu atau kantong atau puting susu jadi untuk pertama pemilihan indukan ini kita harus benar-benar teliti benar-benar jeli memilih indukan yang bagus memilih indukan yang susunya bagus memilih indukan yang sehat untuk permasalahan kedua yaitu kambing ini lama birahinya atau ada bahkan beberapa kambing ini dia tidak mau birahi ini untuk kambing yang tidak mau birahi ini kalau orang Jawa ini menyebutnya kambing beranjang beranjang ini bisa dibilang banci jadi indukan itu tadi dia itu tidak nafsu dengan laki-laki atau dengan pejantan dia justru nafsunya dengan sesama betina ciri-ciri kambing beranjang ini tadi ini bisa muncul ini dari usia dia itu masih muda sekitar 7-8 bulan itu dia kelihatan ciri-cirinya kambing beranjang ini tadi kambing banci ini tadi jadi dia ini kambing beranjang ini atau kambing banci ini tadi dia itu sering menaiki kambing-kambing perempuan atau kambing-kambing betina jadi dia masih muda itu dia naik-naik ke kambing betina padahal dia bukan kambing jantan bukan dia ini kambing betina ini kalau disebut dalam istilah Jawa ini beranjang atau banci ini terus ciri yang berikutnya kambing beranjang ini tadi kantong susunya itu hampir tidak ada jadi rata kantong susunya hampir tidak ada rata dan puting susunya ini kecil-kecil sebesar rokok sebesar rokok jadi kambing beranjang ini sangat sulit untuk birahi bahkan dia terkesan tidak mau birahi tidak pernah birahi dia birahinya itu ciri-cirinya dia naiki kambing betina berarti dia ingin kawin tapi posisi dia di sini dia adalah kambing beranjang atau kambing banci saran saya kalau ada kambing beranjang ini dijual saja kalau saudara-saudara sekalian punya kambing beranjang ini dijual saja karena itu lama birahinya toh dia nanti punya anak biasanya anaknya itu terlantar dia tidak tidak terlalu diurusin dan dia juga sulit untuk hamil karena dia tidak birahi-birahi dia lama birahinya terus untuk permasalahan kambing yang normal indukan yang normal bukan kambing beranjang atau kambing banci itu tadi itu dia ini birahinya lama itu ada trik-trik tersendiri untuk mempercepat agar dia itu segera birahi kalau yang saya lakukan di kandang itu kandang yang saya miliki kurang lebih saya memiliki lima atau enam trik jadi saudara-saudara sekalian mungkin punya juga trik-trik itu sendiri bagaimana caranya agar kambing ini cepat birahi indukan ini cepat birahi itu mungkin punya masing-masing punya cara sendiri tapi kalau yang saya lakukan yang pertama itu saya dekatkan kambing betina itu tadi dengan pejantan jadi nanti kalau didekatkan sampingan dengan pejantan kambing itu tadi kan disentuh-sentuh waktu kambing itu berdiri nanti mereka gesek-gesekkan kepala atau saling mencium bau badan kambing itu tadi itu kalau didekatkan itu lebih cepat kambing ini segera birahi jadi kambing ini bisa cepat birahi kalau sebelahnya ini ada pejantannya atau kalau tidak seperti yang saya lakukan di kandang saya itu terdapat lorong-lorong dimana kambing pejantan ini tadi bisa keliling keliling istilahnya patroli lah dia bisa keliling mendatangi para indukan-indukan atau para betinanya itu tadi didatangin nanti ada ibarat saya hello lah ngobrol sebentar kalau istilahnya ngobrol sebentar kambing itu tadi kalau tiap hari kambing jantan ini tadi keliling mendatangi kambing-kambing betina itu tadi maka kambing betina yang didatang itu tadi akan segera birahi itu trik pertama lalu bagaimana caranya agar cepat birahi lagi kalau sudah keliling tidak birahi-birahi saya ada trik jadi ada semacam kain yang tidak dipakai itu saya tempatkan di tempat di tempat pejantan jadi kain itu tadi akan dibuat mainan oleh pejantan digigitin bahkan dikencingin atau ibaratnya ditidurin nanti kain itu akan sangat bau bau khas pejantan itu tadi jadi bau khasnya yang ini tadi kain ini tadi saya lap-lapkan di hidung para betinanya itu tadi saya lap-lapkan nanti mana betina yang birahinya agak lama itu tiap hari mulutnya saya lap-lapkan kain bekas pejantan itu tadi ya itu saya lap-lap terus sekitar satu minggu atau dua minggu rutin itu dia akan mencari bau pejantan yang sering dia cium itu tadi jadi ternyata pejantan yang menarik bagi kambing ini tadi adalah pejantan yang memiliki bau perngus jadi bau perngus ini tadi adalah jantan yang maco jadi betina ini suka dengan bau perngus pejantan itu tadi makanya penting dalam satu kandang itu tadi ada satu pejantan yang baunya ini perngus jadi lebih cepat untuk para kambing betina ini tadi birahi yang berikutnya trik agar indukan ini cepat birahi itu indukan ini sering-sering dimandikan jadi badan dia nanti seger badan dia bersih ya kalau indukan ini sering dimandikan itu mereka akan cepat birahi beda dengan beda dengan perngus beda dengan pejantan yang tadi bau badannya masku apa bau badannya ini maco ya bau badannya ini sangat disukai oleh betina tapi kalau betina ini yang bikin dia ini cepat birahi itu salah satu triknya adalah sering dimandikan setelah dimandikan yang berikutnya itu memberi pakan-pakanan yang bergisi pakan-pakanan yang bagus terutama untuk kehamilan yang memiliki banyak protein seperti kedelai kacang hijau kalau untuk apa agar dia cepat birahi ini ada pakan khusus kalau saya toge atau kecambah itu saya berikan beli beberapa kilo jadi untuk banyak betina ini beli beberapa kilo nanti sedikit satu genggaman ini saya berikan pada betina-betina yang saya miliki nanti kalau kita beri makan toge ini hormon untuk birahinya itu cepat keluar jadi kambing ini tadi cepat birahi yang berikutnya agar kambing ini cepat birahi selain tadi didekatkan dengan pejantan dimandikan diberi makanan yang bergisi apalagi makanan yang berupa kecambah atau toge maka yang berikutnya ini kalau kambing itu terlalu gemuk atau terlalu besar ya ini berat badannya dikurangi dibuat sedikit kurus atau proporsional jangan terlalu gemuk untuk kambing betina karena kalau kambing betina ini terlalu gemuk badannya ini terlalu besar dia bilahinya lama maka trik berikutnya yaitu pakannya dikurangi itu sebenarnya tidak hanya berlaku untuk kambing yang gemuk kambing yang badannya proporsional pun itu bisa di treatment dengan pakannya sedikit dikurangi teknik yang berikutnya karena agar kambing indukan ini tadi cepat birahi itu menggunakan hormon jadi hormon ini kita suntikan ke dalam tubuh kambing indukan kambing betina ada juga yang dicampur dengan makannya bisa juga dimasukkan ke dalam vulvanya atau kelaminnya itu tadi dimasukkan ke dalam itu menggunakan alat khusus itu hormonnya progesteron dan protagladin itu ada di toko-toko peternakan obat-obatan itu ada silahkan beli itu disuntikan kalau kambing-kambing yang mereka itu birahinya lama atau kita mau mempercepat birahinya silahkan disuntikan bisa silahkan baca petunjuk pemakaiannya ada yang disuntikan ada yang dimasukkan ke dalam vulvanya bahkan ada yang dicampurkan dengan makanannya yang berikutnya selain disuntik dengan hormon itu ada teknik inseminasi buatan ini juga ada alat khususnya jadi semacam alat khusus dimasukkan ke dalam kelamin kambing betina itu tadi jadi memicu kambing betina ini agar cepat kawin agar ini timbul birahinya itulah tadi beberapa jenis teknik yang bisa kita lakukan agar kambing ini cepat birahi karena birahi ini adalah sesuatu yang sangat penting sesuatu yang kita tunggu-tunggu sebagai peternak kambing menunggu kambing birahi kalau sudah kambing birahi ini kan kambing minta kawin itu yang akan menghasilkan dalam usaha breeding ada lagi satu permasalahan dalam indukan ini tapi ini sangat jarang ditemui atau kita beternak selama beberapa tahun mungkin hanya satu atau dua kali kita menemui indukan yang mempunyai masalah seperti ini yaitu masalah beroyongan atau lebih dikenal dengan istilah kerennya prolapsus jadi beroyongan ini terjadi pada indukan yang dia ini biasanya sudah hamil tua indukan yang hamil tua ini mengeluarkan sebuah daging atau bagian lemak daging lah itu daging dari dalam alat kelaminnya jadi keluar dia ada bagian yang keluar broyongan atau prolapsus ini terjadi karena enam hal yang pertama yaitu karena kurang gerak dia ini sering tiduran jarang jalan-jalan jarang dikeluarkan yang kedua terjadi karena hormon estrogen yang dihasilkan oleh indukan tersebut terlalu berlebihan hormon ini dihasilkan di dalam indung telur jadi broyongan ini terjadi hanya pada kambing perempuan atau betina yang ketiga ini tekanan dari dalam perut saat berbaring jadi tekanan dari dalam perut saat berbaring ini tadi bisa terjadi kalau kalau yang dimakan oleh kambing tersebut ini makanan yang tidak mamah biak seperti sentrat atau ongok jadi dia ini menekan dari dalam perut posisi mungkin dia hamil perutnya ini penuh jadi tekanan dalam perut ini tekanannya berlebih makanya terjadi broyongan yang keempat adalah faktor keturunan memang indukannya dulu broyongan atau neneknya atau dia ada faktor keturunan broyongan faktor genetik yang kelima kambing ini terlalu sering berdiri jadi karena terlalu sering berdiri makanya perutnya itu tadi kembali seperti yang saya jelaskan tadi perutnya juga tertekan karena dia posisi sering berdiri yang keenam posisi kandang ini jomplang atau tinggi bagian depannya itu hampir sama dengan kambing berdiri tapi kalau berdiri kan dia tegak kalau ini jomplang dia dalam waktu yang lama dia posisinya setengah berdiri ini juga menyebabkan broyongan cara mengatasinya broyongan ini tadi bagian tubuh yang keluar dari alat kelaminnya itu tadi ini kita bersihkan dengan air bersih atau lebih bagus lagi dengan air hangat setelah bersih itu kita olesi dengan minyak goreng yang masih bersih belum pernah dipakai jangan minyak goreng habis goreng ikan asin terus dibuat ngolesin jangan minyak goreng yang masih bersih atau bisa juga gel gel yang steril gel yang tidak mengandung alkohol karena kalau mengandung alkohol dia akan perih gel yang steril setelah itu dimasukkan ke dalam alat kelaminnya itu tadi secara pelan-pelan ya memasukkannya ini tadi tangan kita juga harus steril harus bersih disarankan pakai sarung tangan yang sudah diolesi minyak goreng itu tadi atau diolesi gel itu tadi agar licin juga dimasukkan pelan-pelan setelah dimasukkan setelah berhasil dimasukkan kita suntik dengan biodin penguat otot insyaallah broyongan itu tadi akan sembuh tapi bisa juga kambuh kalau kambuh dilakukan hal yang sama saran saya kalau kambing ini sudah broyongan ini dijual saja dijual saja diganti dengan indukan yang tidak broyongan atau indukan yang normal setelah dia melahirkan anakannya ini sudah selesai menyusui dijual saja karena kalau nanti dia akan hamil lagi kemungkinan besar dia akan broyongan lagi jadi setelah trik-trik yang saya beberkan itu tadi dipakai insyaallah kambing-kambing itu tadi akan birahi nah yang perlu diperhatikan lagi setelah kambing itu birahi itu adalah eksekusinya atau membuahi sel telur yang sedang matang itu tadi jadi birahi itu itu berlangsung hanya sekitar 30-40 jam jadi satu hari satu malam lebih sedikit pada saat dia birahi ini ini harus segera kita kambingkan kalau tidak maka birahinya akan lewat kalau birahinya lewat periode birahi berikutnya itu 21 hari dari periode dia birahi di awal itu tadi nah untuk mengetahui ciri-ciri kambing ini birahi atau tidak yang pertama itu biasanya kambingnya ini teriak-teriak cerewet dikasih makan tidak dimakan tapi isinya teriak-teriak gelisah kambing yang kedua selain dia teriak-teriak dan tidak mau makan itu vulvanya memerah atau alat kelaminnya apemnya itu memerah apemnya memerah terus seperti apa ya metuduk metuduk apa ya bahasa metuduk ya seperti apem jadi kayak mengembang memerah metuduk terus kalau kita pegang hangat nah itu ciri-ciri kambing birahi yang berikutnya keluar lendir dari kelaminnya itu tadi biasanya ada yang warna kuning ada yang warna putih kalau dia keluar lendir walaupun sedikit terus apemnya itu tadi memerah itu birahi walaupun tidak memerah pun kalau keluar lendir itu birahi jadi ciri-ciri birahi ini kita harus sangat-sangat jeli ada juga kambing yang birahinya itu hanya diam saja dia tidak mau makan diam saja yang tadi kan cerewet tidak mau makan kalau yang ini ada diam saja tidak mau makan tidak mau makan lalu dia ini sering berdiri-berdiri seperti gelisah jadi semacam kayak nyari laki-laki matanya jelalatan nah itu birahi setelah kambing itu birahi yang harus kita lakukan adalah eksekusi atau kita ini mengawinkan kambing itu tadi karena birahi ini terjadi hanya 30 sampai 40 jam saja kalau ini terlewat maka kita harus menunggu 21 hari yang akan datang itu ciri-ciri birahi kalau kambing ini sudah kita treatment seperti itu tadi tidak birahi itu kalau yang saya lakukan adalah saya perkosakan kambing itu tadi saya kawin paksa jadi ekornya saya ikat dengan karet kecil karet saya gunting kecil saya ikat ke ekornya lalu karet itu saya tarik ke depan biar diikatkan di tambang yang ada di leher kambing betina agar alat kelaminnya terbuka tidak tertutup oleh ekor karena kalau kambing tidak birahi ini kan dia tidak mau membuka ekornya alat kelaminnya ditutupi dengan ekor jadi saya ikat karet saya tarik ke depan agar kelaminnya kelihatan tidak tertugup ekor nah biasanya setelah saya lakukan itu walaupun dia tadinya tidak mau kawin itu sekitar satu minggu dia teriak teriak dia birahi oke terima kasih demikian dari saya kalau ada yang ingin disampaikan silahkan komen di kolom komentar nanti kita bahas bersama-sama kita sama-sama belajar kita sama-sama mencari ilmu dengan harapan kita lebih paham dalam usaha peternakan ini dan untuk video yang selanjutnya akan kita bahas permasalahan yang timbul dari pejantan dan anakan yang dihasilkan dari betina itu tadi soalnya kalau kita bahas disini semua terlalu panjang terima kasih saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses peternak di Indonesia selamat menikmati